Oke people with the spirit of learning sekarang kita akan melanjutkan ya Jadi sekarang kita tekan nomor 1 Lalu kita select semuanya Ini biar bisa kita hapus aja ya Kita pilih semua lalu kita hapus Setelah itu tidak usah disimpan karena sudah otomatis Baik Pada kali ini kita akan membahas 3 kunci penting Yang harus kita mengerti dan juga kita perlu lakukan pada UX Brainstorming Oke Jadi ketika kita membangun sebuah produk Pastikan kita meletakkan yang pertama itu adalah user Oke Lalu yang kedua ada yang namanya itu adalah business Lalu yang ketiga baru technology Oke Kenapa kita meletakkan nomor 1 ini sebagai user Karena jika disana tidak ada user Tidak ada pengguna Lantas bagaimana kita bisa membuat aplikasi tersebut Lantas bagaimana agar kita bisa menyelesaikan masalah pengguna Sedangkan disana tidak ada pengguna Oke Jadi setiap aplikasi memiliki pengguna yang berbeda Dan behavior yang berbeda Dan itu nantinya juga bisa kita pelajari pada kelas fullstack designer Mengenai customer persona Oke Lalu yang kedua disini kita bisa letakkan sebuah bisnis Bisnis ini yang nantinya akan menopang kebutuhan pengguna atau user Jika tidak ada bisnis maka tidak ada uang Dan jika tidak ada uang maka kita tidak dapat membantu pengguna untuk menyelesaikan masalah setiap harinya Oke Lalu yang terakhir ini adalah teknologi Oke disini kita punya teknologi nomor 3 Jadi setelah kita memiliki kebutuhan pengguna Lalu disini kita memiliki sebuah bisnis yang menopang kebutuhan pengguna Lalu baru kita akan diskusikan kepada teknologi atau seorang developer nantinya Oke Jadi disini nomor 1 Ada pengguna ada bisnisnya jalan Baru kita topang menggunakan teknologi Oke Dan UX itu sebenarnya adalah di dalam keseluruhan ini Oke Biasa kita sebut dengan disini UX Oke Nah ketika kita bekerja sebagai seorang UX designer Maka kita perlu memilah dan memilih tentang fitur apa yang akan kita bangun Jadi kita tidak boleh dan tidak bisa sembarangan untuk membuat fitur pada sebuah aplikasi Oke Itu namanya membabi buta Tidak ada data ya Karena UX designer ini bekerja berdasarkan dari data yang didapat dari user Business Dan juga didukung oleh teknologi Oke Baik disini saya coba login dengan dua akun Anggaplah warna hijau ini atau dari tim BWA ini adalah seorang divisi lain ya Misalnya warna biru ini kita ya Jadi kita akan menggunakan warna biru sebagai seorang UX designer Dan warna hijau ini berperan sebagai divisi lain Misalnya customer support, marketing, business owner, atau bahkan tim-tim lainnya Oke Jadi disini saya akan mengutamakan warna hijau ini sebagai seorang business owner Yang akan memberikan sebuah input mengenai aplikasi dompet digital Baik Jadi disini pertama adalah Biasanya seorang business owner ini akan memberikan daftar-daftar fitur Yang mungkin ingin ia buat dengan tujuan utama Kita menambahkan dan mendapatkan pengguna baru Atau bahkan ingin membuat pengguna lama itu Lebih efisien dalam menggunakan aplikasi dompet digital Maka dari itu yang bagian hijau ini akan menambahkan sebuah fitur baru Fitur baru Oke Lalu disini biasanya ditulis misalnya yang pertama itu adalah Split budget Lalu yang kedua kita bisa tulis pay letter Lalu yang terakhir bisa fitur top up Di Indomaret Alphamart Lalu juga ada misalnya Top upnya itu bisa dari Gojek Atau juga bisa dari Mana saja ya Oke disini kita hapus aja DLL Oke Nah fitur-fitur baru ini yang nantinya akan kita diskusikan bersama tim atau divisi lainnya Mengenai ketiga fitur tersebut Baik Sampai jumpa pada video selanjutnya Sampai jumpa pada video selanjutnya Sampai jumpa pada video selanjutnya Sampai jumpa pada video selanjutnya